Papua No. 1 News Portal, Jubi Hetlin Wakil Ketua DPR RI Setuju Usulan Penundaan Pembahasan RUU Pemekaran Papua Wakil Ketua MRP Yul Louis Mulaib, Ketua MRP Timotius Murib, Wakil Ketua DPR RI Syufmi Dasko Ahmad, Ketua Panitia Musyawara MRP Beni Sweni, dan Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia Usman Hamid saat bertemu di Gedung Nusantara 3 DPR RI, Jakarta, Selasa, tanggal 26 April 2022, dok. MRP Sentani, Jubi, Wakil Ketua DPR RI, Syufmi Dasko Ahmad menyatakan setuju dengan aspirasi Majelis Rakyat Papua yang meminta DPR RI menunda pembahasan tiga rancangan Undang-Undang Pemekaran Papua untuk membentuk tiga provinsi baru. Hal itu dinyatakan Dasko saat menerima pimpinan Majelis Rakyat Papua atau MRP di Jakarta, Selasa, tanggal 26 April 2022. Keterangan pers tertulis MRP pada Selasa menyatakan Ketua MRP Timotius Murib bersama Wakil Ketua MRP Yul Louis Mulaib dan Ketua Panitia Musyawara MRP Beni Sweni menemui Syufmi Dasko Ahmad di Jakarta. Sejumlah staf ahli MRP dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid juga turut serta dalam pertemuan itu. Saat bertemu Dasko, pimpinan MRP menjelaskan bahwa MRP tengah mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua UU Oksus Papua Baru di Mahkamah Konstitusi MK. Hingga kini, permohonan uji materi itu belum diputus oleh MK. Akan tetapi, DPRI secara sepihak menggunakan ketentuan Pasal 76 Ayat 2 UU Oksus Papua Baru yang sedang disengketakan di MK itu untuk menetapkan tiga rancangan Undang-Undang RUU tentang pemekaran Papua untuk membentuk tiga daerah otonom baru, DOB. Ketiga DOB yang akan dibentuk dengan tiga RUU itu adalah Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Pegunungan Tengah Papua. Dasko menyatakan setuju dengan masukan MRP untuk menunda pembahasan tiga RUU pemekaran Papua sampai ada putusan MK atas permohonan uji materi UU Oksus Papua Baru. Ia menyatakan akan menuruskan masukan MRP itu kepada pimpinan DPR RI lainnya. Memang pada tanggal 12 April lalu rapat paripurna DPR RI sudah mengesahkan tiga RUU DOB sebagai RUU usul inisiatif DPR RI. Tapi dengan masukan MRP, saya akan sampaikan pada pimpinan DPR lainnya, termasuk rekan-rekan di Komisi 2, agar mempertimbangkan penundaan pembahasan RUU DOB sampai ada putusan MK, kata Dasko, sebagaiman dikutip dari keterangan pers tertulis MRP, selasa. Menurut Dasko saat ini DPR RI menunggu surat presiden untuk memulai pembahasan tiga RUU pemekaran Papua. Tanpa ada surat presiden, maka RUU itu tidak akan bisa dibahas. Saya akan sampaikan kepada DPR untuk menunda terlebih dahulu pembahasan ketiga RUU DOB, sampai ada putusan MK, katanya. Dasko menilai wajar jika MRP sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua menemui pimpinan partai, pimpinan DPR RI, dan sejumlah menteri untuk menyampaikan aspirasi orang asli Papua yang menolak rencana pemekaran Papua. Tentu wajar jika kemudian MRP berusaha menyalurkan aspirasi orang asli Papua. Itu bagus, dan perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik agar tidak menimbulkan eskalasi konflik yang tinggi, ucap Dasko. Dasko menyatakan ada dua poin penting yang disampaikan MRP. Saya sudah mendengarkan, dua poin yang saya catat. Pertama, tentang evaluasi UU Oksus Papua yang diminta MRP supaya transparan dan terbuka bagi MRP untuk melaksanakan tugas sesuai UU. Kedua, terkait dengan aspirai menunda DOB, lanjutnya. Aspirasi yang disampaikan tersebut, menurut Dasko, sangat masuk akal. Sebagai penduduk asli Papua yang merasakan dampak dan manfaat UU Oksus Papua, sangat wajar jika MRP diberi kesempatan untuk memberikan masukan. Apalagi MRP telah meminta masukan dari penduduk di 28 kabupaten, Ujar Dasko yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Ketua MRP, Timotius Murib menyatakan pihaknya memang meminta DPR RI menangguhkan pembahasan RUU Pemekaran Papua. Murib menyatakan ada sejumlah perimbangan yang dapat dijadikan D.